Sivitas Akademika Universitas Gajah Mada menyampaikan petisi untuk Presiden Jokowi Dodo. Petisi tersebut disampaikan secara terbuka karena mereka menilai semasa pemerintahan Jokowi banyak tindakan yang menyimpang. Lewat petisi bulak sumur, Sivitas Akademika UGM meminta dan menuntut Presiden Jokowi, aparat penegak hukum, dan semua pejabat negara serta aktor politik yang berada di belakang Presiden segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Mereka juga mendesak DPR dan MPR untuk mengambil sikap dan langkah nyata dalam menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi selama pemilu 2024. Kami Sivitas Akademika Universitas Gajah Mada, Setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir, sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jadil diri Presiden Jokowi, dengan ini menyampaikan keperhatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kami menyesalkan tindakan-tindakan penyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Prinsip Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gajah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, Keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontraktiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan kebijakan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterlibatan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Kami sekenal psikitas Akademik Kampus Jokowi yang ada, meminta, mendesak, dan menuntut sekenal aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden termasuk Presiden sendiri untuk segera kembali pada koridor demokrasi.